Petualang Asmara, Jilid 44. Darah itu telah lenyap dan menyelinap di antara pasukan sehingga terjadilah kekacauan di antara pasukan yang berusaha menangkap darah itu. Namun bagi Hang Ing, mereka itu adalah makanan lunak sehingga dia dapat bergerak leluasa melompat ke sana sini dan keributan yang terjadi di sekelilingnya membuat gurunya dan juga Kim Seng Sio Chia tidak mungkin menghampirinya, apalagi karena kedua orang wanita yang lihai itu sedang sibuk mengeroyokun Leong yang terlalu gesit bagi mereka. Pangeran Han Wiong yang khawatir kehilangan calon istrinya yang dicintainya, cepat lari dan mengejar Hang Ing sambil mengerahkan para pengawalnya dan berkali-kali dia berteriak agar anak buahnya jangan melukai darah itu. Sementara itu, anak buah Kim Seng Sio Chia yang dipimpin oleh A Chui dan Amoy, juga Marcus, sudah mengurung tempat itu dan melihat betapa Kim Seng Sio Chia sudah bertanding melawan Kun Leong, tanpa diperintah lagi mereka sudah maju, terutama sekali A Chui dan Amoy yang merupakan bantuan amat berharga bagi Kim Seng Sio Chia. Kun Leong merasa sibuk bukan main. Menghadapi camuk Kim Seng Sio Chia dan Godi Sien Kou saja dia telah merasa terancam, apalagi kini muncul pula A Chui dan Amoy, sedangkan puluhan orang wanita anak buah Kim Seng Sio Chia sudah mengetung dengan senjata di tangan. Jika saja Kun Leong tidak berpendirian bahwa dia tidak akan melukai apalagi membunuh orang, kiranya dia akan dapat lolos dengan mudah sambil merobohkan beberapa orang di antara pengeroyok-pengeroyoknya. Namun karena dia hanya memelah diri dan berusaha menyelamatkan diri, maka dia menjadi repot sekali dan beberapa kali dia sudah terkena gebukan tongkat Godi Sien Kou yang membuat nenek itu berteriak kaget dan terbelalak lebar karena setiap gebukannya tidak membuat pemuda gundul itu roboh, bahkan telapak tangannya sendiri terasa nyeri. Kadang-kadang Kun Leong menoleh ke arah Hang Ing yang tadi kelihatan menyelinap di antara pasukan pemerintah. Ketika melihat betapa di situ masih kacau tanda bahwa Hang Ing masih berada di antara pasukan pemerintah dan dikeroyok oleh pasukan, Kun Leong menjadi semakin khawatir. Mengapa darah itu tidak lekas-lekas melarikan diri? Dia tidak mempedulikan keadaannya sendiri karena dengan mudah dia akan dapat membebaskan diri, akan tetapi dia sangat khawatir kalau-kalau Hang Ing tertawan lagi karena dia akan sukar menyelamatkannya, mengingat betapa banyaknya lawan yang dihadapinya. Karena itu dia lalu mengambil keputusan untuk mengeluarkan kepandayan dan membuat lawan tidak berdaya lebih dahulu agar dia dapat melarikan Hang Ing ketika cambuk yang sangat berbahaya dari Kim Seng Sio Chia menyambar lagi, disusul oleh hantaman tongkat Gobi Sien Kou serta serangan kilat dengan pedang yang dilakukan oleh Achui dan Amoy. Kun Leong cepat menendang tongkat nenek itu dengan pengerahan tenaganya sesudah berhasil mengelap dari sambaran cambuk, memukul jatuh pedang di tangan Achui dan menangkap pergelangan tangan Amoy yang memegang pedang. Karena itu dia lalu mengambil keputusan untuk mengeluarkan kepandayan dan membuat lawan tidak berdaya lebih dahulu agar dia dapat melarikan Hang Ing ketika cambuk yang sangat berbahaya dari Kim Seng Sio Chia menyambar lagi, disusul oleh hantaman tongkat Gobi Sien Kou serta serangan kilat dengan pedang yang dilakukan oleh Achui dan Amoy. Mula-mula Kun Leong miringkan tubuhnya dan sesudah berhasil mengelap dari sambaran cambuk, ia cepat menendang tongkat nenek itu dengan pengerahan tenaganya kemudian memukul jatuh pedang di tangan Achui dan menangkap pergelangan tangan Amoy yang memegang pedang. Lepaskan Amoy membentak sambil menghantamkan tangan kirinya ke arah leher Kun Leong. Plak! Plak! Aih, lepaskan aku Amoy langsung menjerit-jerit ketika telapak tangan kirinya yang tepat menghantam leher itu melekat tak dapat ditarik kembali, bahkan kini lengan kiri Kun Leong dengan ketat sudah merangkul pinggangnya yang ramping, dan gadis itu merasa betapa tenaga singkangnya menerobos keluar dihisap oleh tenaga mukjijat yang keluar dari leher dan lengan pemuda itu. Melihat keadaan Amoy, Achui cepat maju dan memukul punggung Kun Leong. Buk! Aih juga Achui menjerit-jerit dan meronta-ronta untuk membebaskan tangannya yang menempel di punggung Kun Leong. Akan tetapi, karena dia sudah menjadi korban penghisapan TKHI I Beng, semakin hebat dan meronta, semakin kuat dia mengerahkan singkang, makin kuat pula telapak tangannya melekat dan makin banyak pula singkangnya terbetot dan terhisap. Dua orang gadis itu menjerit-jerit dan mereka berdua meronta-ronta, berusaha memukul, menendang, bahkan menggigiti. Kun Leong merasa kegelian juga sehingga beberapa kali dia melepaskan singkangnya dan akhirnya dua orang gadis itu kelihatan seperti sedang membelainya, yang seorang merangkul lehernya dari belakang dan yang kedua memeluk pinggang dari depan. Melihat ini, Gobi Sien Kho lalu maju dan memegang lengan Amoy, menariknya dengan pengerahan singkang untuk membantu gadis itu terlepas. Sungguh pun dia tidak mengenal Amoy dan tidak peduli akan apa yang menimpa diri gadis ini, akan tetapi dia tahu bahwa kedua orang gadis itu adalah anak buah Kim Seng Sio Chia dan yang telah membantunya menghadapi pemuda gundulih Ai itu, maka dianggapnya sebagai kawan juga, maka dia mencoba untuk menolongnya agar pihaknya kuat lagi. Akan tetapi dia pun langsung terpekik penuh kekagetan ketika merasa betapa tangannya yang memegang lengan Amoy itu melekat dan ada daya sedot luar biasa yang menghisap tenaga singkangnya melalui lengan gadis yang dipegangnya itu. Dia berteriak nyaring dan mengerahkan singkangnya memetot, akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran serta kagetnya ketika singkang yang dikerahkannya itu seolah-olah membanjir memasuki lengan Amoy yang dipegangnya. T. K. H. I. I. Beng memang hebat bukan main. Sekali dikerahkan, daya sedotnya sedemikian kuatnya sehingga dapat menembus tubuh orang lain seolah-olah merupakan aliran listrik. Maka terjadilah hal yang amat lucu. Betot-membetot ini tidak hanya terjadi antara tiga orang itu, melainkan makin bertambah ketika anak buah Kim Seng Sio Chia turut pula mengeroyok Kun Leong untuk membantu dua orang pelayan kepala yang melekat pada pemuda gundul itu. Namun, setiap orang gadis sekali bergerak memegang tubuh acui, Amoy, Gobi Sien Kho ataupun tubuh Kun Leong sendiri, kontan melekat dan terhisap singkangnya. Hal ini malah membuat Kun Leong menjadi payah. Terlalu banyak tenaga singkang yang membanjiri tubuhnya. Sungguhpun dia sudah dapat menguasai T. K. H. I. I. Beng dan dapat menghentikan daya hisap itu sewaktu-waktu yang dikehendakinya, akan tetapi karena dia masih belum banyak pengalaman dalam menguasai ilmu mukjijab ini, sekarang kebanjiran tenaga membuat dia seperti mabok, merasa tubuhnya seperti sebuah balon karat yang terus ditiup sampai sebesar-besarnya, merasa seolah-olah tubuhnya akan pecah meledak setiap saat. Pemuda itu pun hanya dapat mengeluh. Lepaskan aku, lepaskan aku, jangan pegang. Kemudian dia pun roboh telentang dengan tujuh orang wanita yang melekat kepadanya itu turut pula terbawa, roboh menindih tubuhnya. Memang lucu pemandangan ini, seakan tujuh orang wanita, yang seorang nenek-nenek, sedang mengeroyok dan menggulat Kun Leong. Kim Seng Sio Chia sudah mengerti apa yang terjadi. Selaka, kalian menjadi korban TKHII Beng teriaknya, lantas dia memutar-mutar cambuknya tetapi tidak berani sembarangan menggunakannya karena tubuh Kun Leong seolah-olah terlindung oleh tubuh tujuh orang itu. Lebih sulit lagi, kini Atsui dan Amoy yang merasa betapa hawasin Kang mereka tersedot oleh Kun Leong dan betapa tubuh mereka menindih, tiba-tiba merasakan kemesraan aneh seolah-olah mereka akan dibawa mati bersama-sama pemuda itu dan keduanya kini tidak mengeluh lagi, melainkan merintih perlahan kemudian menciumi muka pemuda gundul itu dengan mesra. Hal ini membuat Kun Leong semakin gelagapan lagi, maka dia lalu mengerahkan seluruh tenaga dari pusarnya, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menarik kembali tenaga hisap. Hal ini amat sukar dilakukan karena tubuhnya seperti membengkak, membuat dia sulit bergerak. Namun akhirnya dia berhasil. Dia tidak ingin membunuh tujuh orang wanita itu dan dia maklum bahwa kalau dia tidak cepat-cepat dapat menarik kembali daya hisap dari TKHI Bank, tentu mereka akan mati dalam keadaan lemas kehabisan tenaga. Aungah berturut-turut tujuh orang wanita itu mengeluh ketika tiba-tiba daya hisap itu lenyap dan mereka dapat melepaskan diri dari pemuda itu. Gobi Sienkong cepat meloncat ke belakang dan terhuyung-huyung, mukanya pucat dan tangannya yang memegang tongkat menggigil, sepasang matanya memandang terbelalak penuh kengerian kepada Kun Leong dan bibirnya yang kebiruan itu lalu berkata perlahan, TKHI Bank. Tar-tar-tar. Kini ujung cambuk di tangan Kim Seng Syo Chia meledak-ledak di atas kepala Kun Leong. Pemuda ini terkejut sekali dan menggulingkan tubuhnya ke kanan-kiri untuk menghindar dari sambaran ujung cambuk itu. Hai hai hik hik. Aku tahu bahwa engkau telah menggunakan TKHI Bank semalam, akan tetapi aku sudah siap untuk melawan ilmu itu. Cambukku inilah yang akan melumpuhkan ilmu TKHI Bank dan akan mencabut nyawamu. Kun Leong merasa betapa tubuhnya digigit ujung cambuk yang dipasangi piau tajam meruncing itu. Dia tahu pula bahwa ujung piau itu beracun, akan tetapi untuk ini dia tidak khawatir karena tubuhnya sudah kebal akan racun. Akan tetapi rasa nyeri membuat dia harus melanjutkan satu-satunya jalan untuk memelah diri, yaitu bergulingan di atas tanah. Gerakannya gesit sekali akan tetapi celakannya tubuh yang penuh hawasin kang kelebihan itu sangat sukar dikendalikan sehingga gerakannya bergulingan menjadi kacau, kadang-kadang terlampau cepat sampai dia menjadi pening sendiri. Tahan senjata. Bebaskan dia, kalau tidak, aku akan membunuh pangeran ini. Kim Seng Sio Chia menengok, demikian pula Goni Sien Kou dan yang lain-lain. Ternyata yang berseru itu adalah petang ingdara ini sudah merampas sebatang pedang lawan dan kini dia tengah menempelkan pedangnya di leher pangeran Hon Wiyong, sedangkan tangan kirinya mencengkeram tengkuk pangeran itu. Wajah pangeran Hon Wiyong menjadi pucat sekali dan dia berkata dengan suara parau, lepaskan dia, lepaskan. Kim Seng Sio Chia memandang ragu. Bagaimana dia dapat melepaskan Kun Wiyong yang amat dibutuhkannya itu hanya untuk menolong pangeran itu? Kembali camruknya sudah meledak-ledak lagi, namun Goni Sien Kou dan para pasukan pemerintah sudah bergerak maju menghadangnya dengan sikap bermusuh. Kim Seng Sio Chia, yang terpenting adalah keselamatan pangeran bentak Goni Sien Kou garang. Walaupun nenek ini masih belum pulih, tubuhnya terasa lemah kepalanya pening karena terlampau banyak singkangnya terhisap oleh Kun Wiyong, namun dia siap untuk menyerang wanita gemuk itu demi keselamatan pangeran yang amat diaharapkan bisa mengangkat tinggi derajatnya itu. Selagi Kim Seng Sio Chia meragu, tiba-tiba tubuh Kun Wiyong yang rebah di atas tanah itu tampak mencelat tinggi sekali ke atas, seperti sebatang anak panah hingga pemuda itu sendiri berseru kaget. Betapa dia tidak akan kaget karena ketika melihat kesempatan baik ini, dia bermaksud mencelat ke tempat Hang Ing menawan Seng Pangeran, akan tetapi dia lupa bahwa tubuhnya berada dalam keadaan yang tidak sewajarnya, maka begitu dia mengerahkan tenaganya meloncat, tubuhnya itu bukannya melayang ke arah Hang Ing, melainkan mencelat ke atas seperti dilontarkan. Maka dia memelki kaget. Akan tetapi tentu saja mereka yang menonton dari bawah, termasuk Kim Seng Sio Chia, tidak tahu bahwa teriakannya itu karena kaget. Mereka semua memandang dengan matel, terbelalak penuh kagum dan gentar karena selama hidup mereka belum pernah mereka menyaksikan ada orang dapat meloncat seperti itu. Kun Leong dapat menguasai tubuhnya, tidak sampai melayang turun seperti sebuah batu, melainkan dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan membiarkan tubuhnya melayang turun ke dekat Hang Ing. Yang darah ini memandang padanya dengan matel bersinar penuh kekaguman pula. Tadi Hang Ing telah menyaksikan semuanya dan dia merasa seperti dalam mimpi. Sama sekali tidak pernah diduganya bahwa pemuda gundul itu ternyata memiliki ilmu kepandayan sehebat itu. Bukan saja lebih lihai dari guunya sendiri, juga lebih lihai dari Kim Seng Sio Chia dan bahkan dia merasa yakin bahwa kalau pemuda itu menghendaki, biarpun dikeroyok oleh semua orang itu, dia tidak akan kalah. Hang Ing, terima kasih atas pertolonganmu. Hang Ing merasa jantungnya seperti ditusuk. Bukan main pemuda ini. Sudah jelas bahwa pemuda ini yang berusaha menolongnya mati-matian, sekarang hanya untuk bantuannya menawan Pangeran Hon Wiyong. Bantuan yang tidak banyak artinya ini, Kun Liyong serta merta mengaturkan terima kasih. Sekarang bagaimana, Kun Liyong dia bertanya sambil tetap menempelkan pedang di leher Pangeran Liyong. Tentu saja dia tidak berani lagi memimpin dan kini membiarkan Kun Liyong yang mengambil keputusan. Mari kita lari dari tempat ini. Tapi, kita harus membawa Pangeran ini sebagai Sandra. Jangan, Hang Ing kasihan sekali dia. Sudah luput mendapatkan dirimu, masih dijadikan Sandra lagi. Sekarang pun kita telah terlalu banyak membuat dosa terhadap pemerintah. Marilah dia menggandeng tangan Hang Ing, kemudian meloncat dan darah itu menjerit penuh kengerian. Siapa yang tidak merasa ngeri kalau melihat betapa tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas seperti diterbangkan seekor burung saja? Kun Liyong sendiri terkejut. Dia lupa lagi. Akan tetapi dia tidak menjadi gugup, sambil memeluk pinggang Hang Ing. Dia segera mengatur tubuhnya sehingga mereka dapat meluncur turun jauh dari sana, lalu keduanya melarikan diri secepatnya. Suara derap kaki banyak orang di belakang membuat mereka mengerti bahwa mereka berdua dikejar. Maka keduanya terus berlari. Kun Liyong mengerahkan ginkangnya dan karena Hang Ing kalah jauh, maka darah yang sudah mengerahkan ginkangnya ini masih saja terseret hingga seolah-olah kedua kakinya tidak menyentuh bumi karena dia seperti bergantungan pada lengan Kun Liyong. Beberapa hari kemudian Kun Liyong dan Hang Ing tiba di luar tembok kota Guantin, tidak jauh dari kota Raja, di sebelah barat kota Raja. Mereka telah melarikan diri selama hampir dua pekan dan merasa lega bahwa mereka sudah berhasil meninggalkan para pengejar mereka. Memang mereka telah berhasil menghindarkan diri dari kejaran para anak buah Kim Seng Sio Chia dan pasukan pengawal pangeran Hon Wiyong. Pengejaran pasukan itu mengalami kelambatan karena adanya kerjasama dengan anak buah dari godisan yang sebagian besar terdiri dari wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan genit itu. Tidak dapat dicegah pula terjadinya permainan di antara mereka, yaitu antara para gadis anak buah Kim Seng Sio Chia dan para anggota pasukan pengawal pangeran. Melihat kejadian ini, baik Kim Seng Sio Chia maupun pangeran Hon Wiyong tidak dapat mencegah dan membiarkannya saja, bahkan peristiwa itu menambah erat perhubungan di antara mereka. Pangeran Hon Wiyong menghendaki bantuan wanita gemuk yang lihai ini dan sebaliknya, Kim Seng Sio Chia tentu saja merasa senang sekali dapat bekerjasama dengan seorang pangeran yang mempunyai kedudukan tinggi di Istana Kaisar. Akan tetapi pangeran Hon Wiyong tentu saja tidak menghentikan usahanya melakukan pengejaran. Biarpun dia sendiri tidak melakukan pengejaran, akan tetapi dia tidak pernah dapat melupakan Hang Ing dan karenanya, selain minta kepada Godi Sien Kou dan Kim Seng Sio Chia untuk terus mengejar, juga dia telah mengiring utusan-utusan berkuda ke kota raja dan di sepanjang jalan para utusan itu menyebarkan berita bahwa dua orang yang bernama Yap Kun Leong dan Pek Hang Ing menjadi orang buruan pemerintah. Bahkan pangeran yang pandai melukis ini telah melukiskan wajah kedua orang itu, dan tentu saja baik Kun Leong maupun Hang Ing dilukis sebagai seorang pemuda dan seorang gadis yang gundul kepalanya. Kun Leong dan Hang Ing berjalan perlahan-lahan menuruni lereng pegunungan terakhir dari mana sudah tampak kota Guantin. Tiba-tiba mereka mendengar derap kuda, maka keduanya cepat menyelinap dan bersembunyi. Serombongan tentara berkuda melewat cepat dan setelah rombongan tujuh orang itu pergi jauh menuju ke kota Guantin, barulah mereka keluar dari balik semak-semak. Ahaha, betapa tidak enaknya hidup dikejar-kejar seperti ini, Hang Ing mengeluh. Seperti binatang buruan saja, atau, aku merasa seperti menjadi seorang penjahat besar yang takut melihat alat pemerintah. Kita harus bersikap hati-hati. Belum tentu mereka itu mengejar kita. Sabarlah, Hang Ing sesudah kita masuk kota di depan itu, kalau di sana terdapat sebuah kudil kuan imbyo, engkau tentu akan memperoleh tempat yang aman dan tenteram. Keduanya berjalan kembali dan sampai lama tak mengeluarkan suara. Kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Kun Leong itulah yang membuat mereka berdua diam dengan alis berkerut dan wajah keruh tanpa mereka sendiri sadari. Akhirnya Kun Leong menarik napas panjang seolah-olah menghibur diri sendiri dan terdengar dia berkata dengan suara datar. Engkau memang sangat memerlukan tempat yang tenang di mana engkau dapat hidup tanpa gangguan lagi. Subomu juga pangeran itu, tentu tidak akan tinggal diam dan akan terus mencarimu. Memang tidak enak hidup menjadi orang yang dikejar-kejar. Dan engkau Hang Ing bertanya, menghentikan langkahnya dan memandang pemuda itu. Kun Leong juga menghentikan langkahnya, menoleh. Mereka saling berpandangan. Aku? Aku kenapa? Engkau akan menjadi orang buruan, akan dikejar terus. Kun Leong tersenyum. Jangan khawatir, Hang Ing pangeran itu tidak membutuhkan aku, sedangkan kalau Kim Seng Sio Chia mengejarku, hem, lain kali tentu aku akan memberi pengajaran kepadanya agar tidak melanjutkan kera hidupnya yang busuk itu. Kun Leong, berkali-kali engkau mengalami kesengsaraan dan terancam bahaya karena aku. Ah, jangan berkata demikian. Dalam keadaan seperti kita sekarang ini, kita berdua sama saja, entah aku yang menyeretmu ataukah engkau yang menyeretku. Betapapun juga, kita berdua masih dapat mengatasinya dan masih selamat sampai saat ini. Marilah kita melanjutkan perjalanan kita. Mudah-mudahan sampai di kota depan itu saja. Dan tiba-tiba wajah Kun Leong menjadi muram lagi. Kini dia merasa heran sekali dan dia tiba-tiba sadar bahwa dia sama sekali tidak menghendaki perjalanan bersama Hang Ing ini berakhir. Dia menginginkan agar mereka berdua terus melakukan perjalanan bersama. Biarpun menjadi orang-orang buruan, atau orang buruan, betapapun sengsaranya, bila mereka berdua berdampingan, agaknya dia tidak akan merasa sengsara. Membayangkan betapa dia akan berpisah, meninggalkan Hang Ing di dalam kuil Kuan Im Byo. Kemudian dia harus melanjutkan perjalanan seorang diri, benar-benar sangat memberatkan hatinya. Ada apakah dengan perasaan hatinya? Dia mengerling ke kiri dan melihat betapa wajah yang cantik itu pun muram seperti orang bersusah hati. Tentu saja, pikirnya. Betapa tidak akan susah hati darah yang dikejar-kejar oleh gurunya sendiri ini. Bagi Hang Ing, hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Tadinya hanya ada dua orang yang penting baginya, yaitu sucinya dan sumonya. Kini sumonya seperti memusuhinya, dan sucinya sudah pergi jauh entah kemana. Tentu saja Hang Ing bersusah hati, dan kesusahan hati darah itu sama sekali berbeda dengan kesusahan hatinya. Bedanya jauh sekali. Tentu saja Hang Ing tidak pernah menyusahkan perpisahan mereka ini. Kun Leong memaki diri sendiri. Seorang darah seperti Hang Ing, cantik jelita tanpa cacat. Seorang darah yang menolak pinangan seorang pangeran yang tampan dan gagah serta berkedudukan tinggi seperti pangeran Hong Weong. Seorang darah berwatak bersih seperti Hang Ing yang rela menjadi seorang niko daripada dipaksa menjadi istri pangeran. Sungguh tidak mungkin sama sekali ingin berdampingan dengan orang semacam dia. Seorang pemuda yang menderita penyakit kepala gundul, bodoh, begitu miskin hingga sehelai rambut pun tak punya, tidak mempunyai harapan untuk masa depan, siapa sudi kepadanya. Tol Kun Leong memaki diri sendiri. Kenapa dia menjadi makin berduka mengenangkan semua ini? Biasanya dia tidak begini. Biasanya dia tidak pernah menyusahkan sesuatu, tidak pernah memikirkan kemiskinan dan kebodohannya. Untung mereka telah tiba di kota Guantin. Keramaian kota menghibur dan membuat Kun Leong lupakan kedukaannya. Mari kita mencari warung nasi dulu, perutku lapar sekali dan aku masih mempunyai bekal luang, kata Kun Leong. Setelah makan, barulah kita mencari kuyukuan imbiyo. Kota ini cukup ramai, kurasa tentu ada kualan imbiyo di sini. Hang Ing hanya mengangguk dan mereka mencari-cari sebuah warung nasi. Dari jauh sudah kelihatan sebuah warung nasi yang cukup ramai dan kesanalah mereka menuju. Akan tetapi tiba-tiba Hang Ing menudin ke kiri. Kun Leong menoleh dan tertarik melihat sekelompok orang berkumpul di situ memandangi sesuatu yang ditempelkan di dinding. Apakah itu? Mari kita menengok sebentar, Kun Leong berkata. Keduanya lalu menghampiri dan begitu melihat, mereka menjadi terkejut sekali. Kiranya yang menempel di atas dinding adalah gambar mereka berdua. Di atas gambar itu tertulis nama mereka yang disebut sebagai orang pelarian dan penjahat besar. Hei, inilah mereka tiba-tiba seorang di antara mereka yang memandangi gambar itu berteriak. Kun Leong menengkol bukan Ming. Orang itu bermata juling. Mengapa justru orang yang matanya juling malah yang pertama-tama mempergoki mereka? Karena maklum bahwa tentu akan segera terjadi keributan dan mereka tentu akan dikeroyok. Kun Leong cepat memegang tangan Hang Ing lantas ditariknya darah itu untuk melarikan diri meninggalkan kota Guantin. Kejar. Tangkap. Orang-orang yang mengharapkan hadiah dari pembesar setempat itu segera melakukan pengejaran, namun tentu saja tidak ada yang mampu menyusul larinya kedua orang yang memiliki kepandayan tinggi itu. Setelah jauh meninggalkan kota itu dan tidak ada lagi yang mengejar, barulah Kun Leong dan Hang Ing berhenti di tepi jalan yang sunyi. Pangeran itu betul-betul gila, Kun Leong bersungut-sungut. Kiranya rombongan tentara berkuda itu adalah utusannya untuk menyebarkan gambar kita. Dengan begini kita secara resmi telah menjadi pemberontak dan orang buruan pemerintah. Amat berbahaya bila kita memasuki kota-kota besar, terutama kota raja. Habis bagaimana kita dapat mencari sebuah kudil Kuan Imbyo Hang Ing bertanya? Tak mungkin mencari di kota. Andai kata bisa mendapatkan di kota, kiranya ketua kudil tidak akan berani menerimamu. Hang Ing tidak ada jalan lain, kita harus mencari sebuah kudil yang berada jauh dari kota ramai. Akan tetapi di mana ada kudil seperti itu, aku sendiri tidak tahu. Biarlah kita mencari perlahan-lahan, akhirnya kita tentu akan mendapatkannya juga. Hang Ing menarik napas panjang. Sudahlah, Kun Leong. Mengapa kau harus repot-repot karena aku? Kau lanjutkanlah perjalananmu, biar aku sendiri yang akan mencari kuil. Hem, kemana kau hendak mencari? Di mana-mana tertempe gambarmu. Dan juga gambarmu. Karena itu, sebaiknya kalau kau meninggalkan aku sehingga andai kata tertangkap, hanya aku yang tertangkap, akan tetapi engkau tidak. Hang Ing, kau kira aku orang macam apa? Engkau adalah seorang yang berilmu tinggi, Kun Leong. Maafkan aku, baru sekarang aku mengetahui. Sungguh aku bodoh sekali. Kiranya engkau amat liai, bahkan memiliki ilmu TKHI-Ibeng. Bukan begitu maksudku. Kau kira aku orang yang begitu pengecut untuk meninggalkan engkau begitu saja? Tidak. Sebelum engkau mendapatkan tempat yang baik, sebelum aku yakin benar bahwa engkau telah aman, aku tidak akan meninggalkan kau. Hang Ing menunduk. Sudah terlampau banyak aku menyusahkanmu, Kun Leong. Engkau membuat aku tidak enak hati saja. Sudah cukup aku berhutang budi kepadamu, biarlah aku mencari sendiri kuilkuan in liu. Kun Leong memandang dengan sinar matle, tajam, akan tetapi gadis itu tetap menunduk. Hang Ing, ingin benarkah kau kutinggalkan? Apakah aku sudah terlampau memuakan hatimu? Hang Ing mengangkat mukanya, muka yang berubah pucat dan kepalanya digelengkan cepat-cepat. Bukan begitu, Kun Leong. Kalau tidak begitu, sudahlah. Hal itu tak perlu kita persoalkan lagi. Mari kita melanjutkan perjalanan. Kita harus berhati-hati, tidak boleh melalui jalan besar, tidak boleh memasuki kota dan terutama sekali jangan mendekati kota raja. Habis, kemana kita harus pergi? Ketika aku membantu Chia Keng Hang Supek. Air, jadi pendekar sakti itu adalah supekmu. Kau tak pernah menceritakan riwayatmu kepada aku. Pantas saja engkau lihai bukan main. Aku seperti buta. Husah, jangan terlalu memuji. Biar lain kali aku menceritakan riwayatku yang tidak lebih baik daripada riwayatmu, Hang Ing ketika aku membantu supek menyelidiki tentang bokor pusaka yang diperebutkan, Aku lewat pantai Teluk Pohai dan di tempat sunyi itu, dalam sebuah hutan, aku melihat sebuah kudil tua kuan imblio. Marilah kita pergi ke sana, Hang Ing. Akan tetapi wajah nikau muda itu tidak membayangkan kegembiraan hati mendengar ini, bahkan dia hanya berkata lesu. Terserah kepadamu, Kun Leong. Marilah. Maka berangkatlah kedua orang muda itu melanjutkan perjalanan menuju ke pantai Teluk Pohai. Mereka memilih jalan yang sunyi, bahkan kadang-kadang terpaksa bersembunyi di siang hari kalau melalui jalan yang ramai dan melanjutkan perjalanan pada waktu malam. Perjalanan itu menjadi lama dan sukar sekali namun anehnya bagi kedua orang muda itu, keandahan yang tidak terasa lagi oleh mereka bahwa perjalanan yang jauh, lama, sukar, dan berbahaya itu sama sekali tidak terasa berat oleh mereka. Ada pula keandahan pada sikap Kun Leong dan hal ini pun sama sekali tidak dirasakan dan diketahui oleh pemuda itu sendiri, yaitu bahwa terhadap Hang Ing dia sama sekali tidak pernah memperlihatkan sikapnya seperti yang sudah-sudah apabila sedang menghadapi wanita. Dia tidak pernah menggoda. Bahkan sebaliknya, dia selalu bersikap sopan dan bersungguh-sungguh. Dengan wajah berseri-seri Giyokeng berlari memasuki hutan itu. Hatinya riang gembira walaupun kadang-kadang alisnya berkerut kalau dia teringat akan ayahnya. Kun Leong dengan sukarlah telah membatalkan ikatan jodoh itu. Betapa baiknya pemuda gundul itu. Dan betapa tampan dan gagahnya Leong bukong. Dia harus cepat pulang dan harus berterus terang. Jantungnya berdebar penuh rasa takut kalau dia membayangkan bagaimana ayahnya tentu akan marah sekali. Tidak, dia tidak akan berbicara kepada ayahnya. Dia akan memberitahu kepada ibunya bahwa dia tidak mencintakan Leong dan bahwa dia hanya mau menikah dengan pemuda yang menjadi pilihan hatinya, yaitu Leong bukong. Jantungnya berdebar penuh kemesraan membayangkan wajah pemuda itu yang tampan dan gagah, pemuda yang tidak mentah seperti Kun Leong, melainkan seorang pria yang bersikap jantan, yang jelas menunjukkan cintanya dengan membiarkan dirinya diserang, menghadapi kematian di tangannya dengan senyum di bibir. Namun, ayah dan ibunya tentu akan menolak pemuda itu. Putera KWI Eng Nyo Chu, datuk golongan hitam. Gio Keng menahan langkah kakinya dan mengerutkan alisnya. Tidak, biarpun ibunya jahat, belum tentu puteranya jahat. Buktinya, Leong bukong amat baik. Nona Chia, tunggu. Gio Keng cepat menoleh dan jantungnya berdenyut keras. Tentu saja dia segera dapat mengenal bentuk tubuh tinggi tegak itu. Orang yang selama ini dibayangkannya. Leong bukong. Pemuda itu dengan berlari cepat seperti terbang menghampiri dan segera menjura di depan Gio Keng. Airh, susah payah aku mencarimu, Nona, mengapa kau meninggalkan aku sebelum kita bicara? Gio Keng memandang wajah yang kusut itu, dan memandang pundak yang terluka itu. Sapu tangannya masih membalut pundak itu. Kau, bagaimana lu kamu tanyanya dengan suara gemetar? Bukong melirik ke arah pundaknya. Ah, urusan kecil. Aku sudah lupa sama sekali akan pundakku sungguhpun sapu tangan itu selalu menjadi pelipur laraku. Aku lupa makan, lupa tidur dan lupa segala, Nona, bingung mengejar dan mencari-carimu. Sungguh aku berterima kasih kepada Tian bahwa aku sudah dituntun memasuki hutan ini dan dapat berjumpa denganmu. Jantung Gio Keng makin berdebar kencang dan mukanya menjadi merah sekali. Sejenak dia menundukan muka, lalu memaksa diri mengangkat muka dan memandang. Mereka saling berpandangan dan seakan-akan ada getaran luar biasa lewat metu itu memasuki dada Gio Keng, membuat darah itu menggigil dan memaksa mulutnya bertanya. Mengapa kau mencari aku? Ada urusan apa? Tiba-tiba saja Liong Bukong menjatuhkan dirinya berlutut. Melihat ini, Gio Keng cepat membalikan tubuh, membelakangi pemuda yang berlutut itu sambil berkata lagi. Bicaralah. Tidak perlu berlutut. Kau berjanjilah tidak akan marah kepadaku, Nona. Baru aku mau berdiri, kata Bukong yang masih terus berlutut. Hem, baiklah. Berdirilah, aku tidak mau bicara kalau kau berlutut seperti itu. Bukong bangkit berdiri dan meloncat ke depan darah itu sambil menjurah, terima kasih. Aku tahu di dunia ini tidak ada seorang pun wanita yang sehebat dan semulia hatinya seperti engkau, Nona. Ketika engkau pergi meninggalkan aku setelah mengatakan bahwa engkau telah bertunangan dengan orang lain, hampir aku membunuh diri. Akan tetapi aku tidak puas sebelum bertemu denganmu. Aku minta kepadamu, Nona. Aku cinta padamu dengan seluruh juara gaku, semenjak kita saling bertemu di Cienlingsan dahulu itu. Dan aku yakin, maafkan aku, namun aku yakin bahwa Nona pun setidaknya merasa kasihan kepadaku. Karena itu, sebelum aku mengambil keputusan membunuh diri, aku mohon kepadamu, Nona, jangan engkau bersikap kepalang tangguh. Aku cinta kepadamu dan, kasihanilah aku, Nona. Melihat sikap Nona kemarin, aku percaya sekali bahwa hati Nona masih bebas, sungguh pun Nona sudah ditunangkan dengan orang lain. Kasihanilah aku dan sudikah engkau membalas cintaku yang murni. Muka Giyokeng menjadi maki merah. Dia adalah seorang darah yang selamanya belum pernah mengenal cinta seorang pria, apalagi mendengar bujuk rayu yang sedemikian indahnya. Dia merasa seolah-olah dirinya diangkat sampai ke angkasa. Tapi, tapi aku sudah bertunangan, dia berusaha menjawab. Nona Chia Giyokeng, pertunangan bisa saja dibatalkan, ah, mengapa engkau akan menyiksa diri hendak berjodoh dengan seorang lelaki yang tidak kau cinta? Engkau akan hidup merana dan aku akan membunuh diri sekarang juga di depan kakimu, bukong mencabut pedangnya. Jangan Giyokeng berteriak kaget dan merampas pedang itu, melempar pedang itu dengan sikap jijik ke atas tanah. Sekarang bukong memegang kedua tangan Giyokeng. Darah ini membuang muka dan menahan keluarnya air matanya, namun tetap saja ada dua butir air mata bertitik turun. Giyokeng. Moi-moi, engkau kasihanilah aku. Marilah kita hidup berdua, hidup penuh bahagia, aku cinta padamu dan aku bersumpah bahwa sampai mati aku akan tetap cinta kepadamu. Tapi, tapi, aku siap berkorban nyawa demi cintaku, moi-moi. Giyokeng menarik kedua tangannya dan memandang tajam, benarkah? Tentu saja. Bukankah aku lebih suka mati daripada menghadapi kegagalan cintaku kepadamu? Bukan itu maksudku, akan tetapi, ah, bagaimana aku berani menghadapi ayahku Giyokeng memandang wajah pemuda itu, memandang tajam seperti hendak menjenguk isi hatinya, kemudian berkata, Liyong bukong, benarkah engkau cinta padaku udara yang memiliki keberanian luar biasa itu kini sudah dapat menguasai ketegangan hatinya dan bertanya dengan sejujurnya. Tentu saja, aku bersumpah. Aku tidak membutuhkan sumpah. Aku membutuhkan bukti dan kenyataan. Kalau engkau benar mencinta, tentu kau akan berani membelaku sampai mati. Beranikah kau? Giyokeng teringat akan cerita tentang Soli Hwa dan Iwan Degama, yang dipuji-puji oleh ayahnya, teringat akan cinta kasih di antara mereka yang begitu mendalam sehingga keduanya rela menghadapi maut sambil saling berpelukan di atas kapal yang terbakar dan hampir tenggelam. Cerita ini berkesan dalam sekali di hatinya, membuatnya romantis dan dia ingin melihat bahwa cinta kasih di dalam hati pemuda ini terhadapnya tidak kalah besarnya. Tentu saja aku berani, Moe Moe Leong Bukong menjawab dengan wajah berseri karena merasa bahwa darah ini agaknya akan suka membalas cintanya. Nah, kalau begitu mari kau ikut bersamaku menghadap kepada ayah ibuku dan kau yang menceritakan terus terang kepada mereka mengenai cintamu dan mengenai pembatalan ikatan jodohku dengan tunanganku. Wajah yang berseri-seri itu menjadi pucat. Bukong menjilat-jilat bibirnya yang mendadak menjadi kering itu. Wah, ini, ini, mana aku berani? Giyokeng melompat mundur dan sikapnya menjadi marah sekali. Huh! Dan kau bilang mencintaku, berani membelaku sampai mati. Baru sebegitu saja engkau sudah takut dan mundur. Bukong meloncat mendekati. Aku berani. Maafkan, moi-moi, aku tadi ragu-ragu bukan karena takut mati, melainkan aku meragu untuk bersikap seperti itu dan membuat marah serta duka hati ayah bundamu. Tentu saja, sebagai ayah bundamu, mereka itu ku junjung tinggi dan ku hormati seperti orang tua sendiri. Baiklah, aku menerima permintaanmu ini. Segera Giyokeng tersenyum manis sekali, matanya mengering tajam dan hatinya penuh kegembiraan. Biarpun dia dan Bukong akan dibunuh ayahnya, dia rela karena bukankah ini membuktikan bahwa cinta kasih mereka amat murni dan besar, tidak kalah besar oleh cinta kasih yang dibuktikan oleh Soli Hwa dan Iwan Degama yang amat dikagumi ayah bundanya itu. Kalau begitu, aku baru percaya. Marilah kita berangkat sekarang juga ke Cien Lingsan. Koko, hampir saja Bukong bersorak girang mendengar darah yang membuatnya tergila-gila itu menyebut dirinya Koko, Kakanda, maka dia cepat merangkul dan mencium bibir darah itu dengan mulutnya. Giyokeng terkejut sekali, hampir dia menjerit hingga mulutnya setengah terbuka, lalu dia memejamkan matanya dan sejenaknya menyerah sepenuh hatinya. Akan tetapi tak lama dia tenggelam dalam nikmat birahi ini, dia telah meronta dan melepaskan diri dari pagutan ketak pemuda itu, melepaskan diri dari peluk cium yang membuatnya hampir pingsan karena nikmat. Dengan dada turun naik, terengah-engah, wajah sebentar pucat sebentar merah, tubuh terasa panas dingin, darah itu yang sudah melompat mundur memandang kekasihnya. Moi-moi, maafkan aku, aku, Bukong berkata dengan suara terputus-putus karena dia merasa sangat khawatir bahwa perbuatannya yang terdorong kegembiraan hati tadi akan membuat marah darah yang dicintanya. Giyokeng menggelengkan kepala dan berkata halus, aku tidak marah, Koko, hanya, ku minta dengan sangat, Janganlah engkau menyentuhku lagi, kita harus dapat menjaga diri, menekan hati, dan kelak bila mana aku sudah menjadi milikmu secara resmi, sudah menikah, Giyokeng menunduk dan tersenyum malu-malu. Bukong hampir saja tak kuat lagi untuk tidak memeluk tubuh itu sekuatnya dan menciumi bibir itu. Akan tetapi dia juga maklum bahwa perbuatannya itu tentu akan menimbulkan kemarahan kekasihnya, maka dia melangkah maju dan hanya memegang tangan Giyokeng. Sepuluh jari tangan yang semua mengeluarkan getaran dari lubuk hati masing-masing itu saling mencengkeram dan saling membelai. Tidak ada kata-kata keluar dari mulut mereka sampai beberapa lama, karena getaran jari-jari tangan itu sudah mengandung seribu satu kata-kata indah. Akhirnya bukong berkata, aku mengerti, moi-moi. Maafkan aku. Akan tetapi jangan kita langsung pergi ke Cirlingsan. Mari kau ikut aku pergi mengambil pusaka Siaulimpai. Aku mendengar bahwa, dahulu engkau mencuri pusaka-pusaka itu dari Siaulimpai. Benarkah, Koko? Wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Dia menghela nafas dan berkata, tidak perlu aku membohongimu, moi-moi. Memang benar demikian, dahulu aku mencuri pusaka-pusaka itu dari Siaulimpai karena perintah mendiang ibuku. Aku masih amat muda dan berdarah panas. Aku hendak memperlihatkan kepandaian, karena kabarnya Siaulimpai dijaga keras sekali dan amat ketat sehingga kalau aku berhasil mengambil beberapa buah pusakanya, tentu akan menggemparkan dunia Kang O. Akan tetapi yang menghendaki pusaka itu adalah ibuku. Sekarang ibuku telah meninggal dunia, dan sungguhpun aku merupakan keturunan seorang datu kaum sesat, namun aku ingin hidup baru, moi-moi. Apalagi setelah bertemu denganmu, keputusanku sudah bulat bahwa aku tidak mau lagi berkecimpung di dalam golongan kaum sesat. Bahkan aku akan menentang mereka. Untuk membuktikan ini, pertama yang kukerjakan adalah mengembalikan pusaka-pusaka itu ke Siaulimpai. Hati giyokenggirang sekali. Dia menarik tangannya yang masih dipegang pemuda itu dan berkata, bagus sekali kalau begitu, koko. Marilah kita mengambil pusaka-pusaka itu dan mengembalikannya ke Siaulimpai. Hatinya lega karena perbuatan ini tentu akan menyenangkan hati ayah bundanya. Meskipun kekasihnya ialah putra si bayangan hantu, ketua KWI Engpai, akan tetapi dengan perbuatannya itu bukong sudah membuktikan bahwa dia benar-benar hendak merobah hidupnya, melalui jalan benar dan menjadi pendekar budiman. Mereka lalu pergi ke sebuah pegunungan dekat telaga KWI O yang kini sudah menjadi tempat sunyi sekali semenjak KWI Engpang diserbu oleh tentara pemerintah dan dibasmi habis. Banyak yang tewas, ada yang tertawan dan ada pula beberapa orang yang lolos dari penyerbuan itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, KWI Engpang ini lo tewas membunuh diri karena tidak mau terbunuh lawan, sedangkan kakek tinggi besar berwok, Tian Ong Lomo yang mempunyai kepandayan tinggi, dapat berhasil meloloskan diri. Akan tetapi bukong tidak tahu akan lolosnya kakek yang lihai ini, karena dia hanya mendengar bahwa KWI Engpang telah dibasmi habis dan ibunya telah tewas. Maka dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati pemuda ini ketika dia bersama dengan Giyokeng tiba di depan sebuah goa di mana dia menyimpan pusaka-pusaka itu, tiba-tiba muncul Tian Ong Lomo bersama lima orang anggota KWI Engpang yang juga berhasil meloloskan diri. Dia merasa terheran-heran. Tentu saja bukan hal mengherankan jika kakek itu berada di goa tempat penyimpanan pusaka karena memang yang mengetahui akan tempat itu hanya dia, ibunya, dan kakek sekutu ibunya ini. Yang mengherankan hatinya adalah melihat kakek ini dapat lolos dan masih hidup. Melihat sikap kakek berwok itu seperti orang marah, demikian pula lima orang bekas anak buah ibunya itu bersikap memusuhinya, bukong segera berkata sambil tertawa, Aih, kiranya lociampu masih dapat menyelamatkan diri. Bocah durhaka. Pengkhianat pengecutian Ong Lomo yang sudah sangat marah itu langsung menerjang maju, menyerang liong bukong dengan senjatanya yang dasyat, yaitu sabuk rantai yang bergigi seperti gergaji. Keringk. Terangk. Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika senjata itu tertangkis oleh dua batang pedang di tangan bukong dan Giyokeng. Kakek itu merasa terkejut sekali karena tangannya tergetar hebat. Maklumlah dia bahwa darah cantik jelita itu memiliki tenaga dan kepandayan yang hebat pula, maka dia lalu memutar senjatanya dengan ganas sambil mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandayannya. Memang tanpa disangka-sangkanya kakek ini berjumpa dengan dua orang muda yang amat tangguh. Kalau hanya bukong seorang diri yang melawannya, biarpun pemuda ini juga memiliki kepandayan tinggi dan tidaklah mudah untuk merobohkannya, tapi agaknya pemuda ini tidak akan mampu menang melawan kakek yang lihai itu. Demikian pula, biarpun sebagai putri pendekar sakti Chia Keng Hong dan telah memiliki tingkat ilmu kepandayan tinggi, agaknya Giyokeng juga tidak akan begitu mudah dapat mengalahkan Tian Ong Lomo. Akan tetapi kini kedua orang muda yang saling mencinta itu maju berdua. Selain kelihayan ilmu silat mereka, juga keduanya memegang pedang pusaka yang ampuh. Giyokeng bersenjata Gin Hwa A Kiam, pedang bangap perak, yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gelung, adapun Liong Bukong memegang pedang Lui Kong Kiam yang mengeluarkan sinar berkilat-kilat. Baiknya Tian Ong Lomo masih dibantu oleh lima orang anak buah KWI Engpang, maka pertandingan segera berlangsung dengan sangat serunya. Sabuk rantai gergaji di tangan Tian Ong Lomo menyambar-nyambar dasyat, laksana seekor ular hitam bermain-main di antara dua gulungan sinar pedang dan berkali-kali terdengar suara nyaring ketika tiga senjata bertemu dan tampak bunga api berpijar-pijar menyilaukan mata. Dengan senjata mereka, lima orang bekas anggota KWI Engpang hanya membantu dari luar. Pertandingan antara tiga orang itu terlalu hebat dan berbahaya bagi mereka, maka mereka itu hanya membantu untuk mengacaukan perhatian kedua orang muda itu. Kering, trak! Ujung senjata rantai itu membelit pedang Giyokeng yang menjadi terkejut bukan main. Selagi dia bersih tegang hendak membetul pedangnya, Bukong berteriak nyaring lantas pedangnya menyerang kakek itu dengan tusukan ke arah leharnya. Namun Tian Ong Lomo benar-benar hebat. Tangan kirinya bergerak dan ujung lengan baju kirinya yang lebar panjang itu merupakan senjata istimewa yang menangkis tusukan pedang Bukong. Plak! Beret! Des! Bukong mengeluh dan terhuyung ke belakang. Pedangnya telah tertangkis ujung lengan baju dan biarpun pedangnya berhasil merobek ujung lengan baju lawan, namun tangan kakek itu masih terus dilanjutkan dengan tamparan keras yang mengenai pundaknya dan membuat tubuhnya terhuyung ke belakang dan tergetar hebat. Hahaha kakek itu tertawa dan kini menggunakan tangan kirinya yang ampuh itu mencengkeram ke depan, ke arah kepala Giyokeng. Wuut, plak-plak-plak. Aungah Tian Ong Lomo terhuyung ke belakang dan hampir roboh. Rantai gergaji yang tadi membelit pedang kini terlepas karena tubuhnya tergetar oleh tiga kali tamparan sabuk merah muda yang dipegang oleh tangan kiri Giyokeng. Ketika tadi melihat pedangnya terbelit dan bukong tertampar, darah ini cepat meloloskan sabuk sutera merah muda yang merupakan senjata kedua yang ampuh, dengan cepat dia mempergunakan sabuk itu mendahului tangan lawan yang mencengkeram kepalanya. Tepat sekali ujung sabuknya menotok tiga jalan darah di tubuh lawan, jalan darah yang mematikan. Akan tetapi betapa kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa lawan yang tertotok tepat itu hanya terhuyung saja dan tidak mati. Kiranya kakek berwok itu selain lihat ilmu silatnya dan amat kuat tenaga singkangnya, juga merupakan ahli Ikyong Hoan Hiat, ilmu memindahkan jalan darah, sehingga biarpun kelihatan dia tertotok tepat, namun sesungguhnya totokan itu tidak mengenai jalan darah kematian dan hanya membuat dia menggigil dan terhuyung saja. Sama sekali dia tidak mati, bahkan sebaliknya, dengan kemarahan meluap-luap karena penasaran dan malu, dia sudah menubruk lagi ke arah Giyokeng sambil mengeluarkan lengking dasyat dari tenaga hikangnya. Dua matanya yang lebar itu terbelalak merah dan lengking suaranya membuat lima orang bekas anggota KWI Engpang terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Melihat lawan yang menyerang dasyat dengan rantai gergaji dan tangan kiri dibentuk seperti cakar Garuda, Giyokeng cepat menggerakkan pedang dan sabuk sutranya. Keringet, plak, pedang dan rantai bertemu di udara, sabuk sutra melibat lengan kiri kakek lihai itu, akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Giyokeng ketika lengan kiri lawan itu masih mampu bergerak terus ke depan dan melanjutkan serangannya, menyambar ke arah lehernya seolah-olah cakar setan yang hendak mencekiknya. Dia cepat miringkan tubuh dan mengangkat kakinya menendang. Beret, plak, baju pada pundak Giyokeng terobek oleh cakar itu dan kulit pundaknya lecet berdarah. Akan tetapi tendangannya membuat lawan terpental ke belakang. Ketika darah ini bersiap kembali setelah mendapat kenyataan bahwa luka di pundaknya tidak berbahaya, ternyata kakek itu telah diserang hebat oleh Bukong. Maka dengan marah Giyokeng lalu menyerbu pula membantu pemuda itu dan kembali terjadi pertandingan dahsyat di antara ketiga orang itu. Tubuh mereka tidak kelihatan lagi, sudah terbungkus oleh gulungan sinar senjata mereka. Karena cepatnya gerakan mereka bertiga, lima orang bekas anggota KWI Engpang tidak ada yang berani mendekat apalagi membantu. Suara hikang hebat dari kakek itu tadi masih membuat jantung mereka terasa terguncang.